Dua pekerjaan besar tahun 2022 yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Banjarbaru mengalami keterlambatan penyelesaian. Seperti proyek jembatan penyeberangan orang di Jalan Ahmad Yani, km 34, dan trotoar di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru. Dari hasil tinjauan Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, proyek jembatan penyeberangan orang yang seharusnya rampung pada 28 Desember lalu pengerjaannya sudah 98 persen. Sedangkan trotoar Panglima Batur sepanjang 700 meter yang berkontrak hingga 27 Desember 2022 pengerjaannya sudah 97 persen. Nah hasil komunikasi Dinas dengan kontraktor, kemudian ke lapangan kita memastikan berapa persentase yang memang sudah rampung dan hampir bisa dipastikan bahwa di Januari ini pekerjaan ini bisa rampung semua. Artinya keadaan pekerjaan yang bakal mangkrah dan lain sebagainya, artinya semuanya bisa rampung di Januari. Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas PPR Kota Banjarbaru menjelaskan pekerjaan trotoar akan selesai pada hari Rabu, sedangkan jembatan penyeberangan orang akan diresmikan wali kota pada Kamis malam. Kemarin itu kan memang material yang kita gunakan kan dari besi cor tuang, tidak ada di sini. Kita pesennya dari Pulau Jawa, itu kemarin tertahan di pelabuhan karena lomba tinggi. Nah itulah yang menyebabkan material itu tertahan sebagian di pelabuhan sehingga tidak bisa terkirim ke Banjarbaru. Nah mungkin kemarin sudah dilihat bahwa pekerjaan itu paling lambat hari ini sudah selesai, sudah terpasang semua untuk yang bolaknya tadi, mungkin juga hari ini sudah bisa dilakukan seratimah pekerjaan. Terlambatnya proyek ini selesai terkendala oleh pengiriman sejumlah material karena cuaca buruk sehingga sempat tertahan karena tidak ada pengiriman, seperti tiang pengaman trotoar dan atap jembatan penyeberangan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih.